Seorang oknum guru dan kepala sekolah di salah satu pondok pesantren di kawasan Plehari diduga melakukan perbuatan pencabulan kepada santriwatinya. Tersangka tega melakukan pencabulan terhadap buritnya tersebut di sebuah hotel kelas pelati di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Plehari. Tersangka berinisial A diduga melakukan pencabulan terhadap adag di bawah umur ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sehingga pihak Polsek Plehari sudah melakukan penahanan. Terkait kasus ini, jajaran Polsek Plehari masih melakukan pengembangan pemeriksaan untuk mengetahui dugaan adanya santriwati lain yang turut menjadi korban dari tersangka. Kita akan melihat banyak itu ada saksi-saksi yang kita periksa waktu itu, karena satu. Kalau untuk tahap selanjutnya ini kemarin seperti apa? Di tahap kita ini untuk sementara ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sali saksi, jadi ada sementara hari ini sudah kita periksa sekitar tiga ya. Tiga orang saksi, nanti kedepannya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap sali saksi lain yang melengertahui, melihat, mendengar kejadian. Kalau kejadiannya itu di mana lokasinya? Lokasinya di salah satu hotel. Berapa kali enggak di bawah keluar? Di hotel satu kali. Kalau di hotel satu kali. Memang berkali-kali kan informasinya di pelaku ini melakukan hal-hal? Sementara masih kita gali terus. Sementara masih kita gali terus. Sementara itu pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas P2 KBP3A Kabupaten Tanah Laut, saat dikonfirmasi terkat perkara ini pihak yang akan melakukan pendampingan psikologis kepada korban. Kami tadi sudah jadwalkan untuk lakukan pendampingan psikologi dengan korbannya. Kapan bu pendampingannya? Hari Senin. Kalau ada laporan lagi bisa dilanjutkan bu? Ya, setiap ada kasus kami tindakan lanjutin, ada laporan. Itu aja yang kami dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kaki nama langkepin bu? Pahima SKMNK. Jabatan bu, kabit apa bu? Ulun Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sekaligus PLT Kabupaten Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara itu, pihak keluarga korban berharap kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap tersangka yang sudah merusak nama baik keluarga dan masa depan korban. Suar dari Duta TV, Tanah Laut.